Makan lagi dan lagi ya guys. Nih, aku mau makan tuna sambal mata. Kebohon langsung yuk prosesnya. Ini dia nih guys proses tuna sambal matanya. Pertama-tama tuna yang sudah dipotong kita masukkan ke dalam wajan. Kemudian diaduk-aduk sampai empuk dan mateng banget. Lalu kita angkat dan tiriskan. Lanjut bikin sambal matanya ya. Siapkan bawang merah, kecombrang, cabai sereh, perasan, jeruk nipis, dan terasi. Kita masukkan ke dalam wadah kayak begini nih. Lalu tambahin gula dan penyedap. Aduk-aduk deh. Kemudian siram sedikit dengan minyak panas. Aduk-aduk lagi dan jadi deh sambal mata yang super sehat. Lanjutin lagi ya guys. Ada ayam suwir yang super nikmat. Pertama, ayam yang sudah diungkep masukkan ke dalam wajan berisi minyak panas. Lalu bolak-balik biar matangnya merata. Setelah berubah warna kecoklatan, lalu kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita potong seperti ini. Dan sebor deh sama sambal balado yang super membara. Oi-oi. Keterlaluan nih aromanya. Heeeeyy. Gitu. Oh gitu kalau menyanyi. Harus. Guys, ini terkenal banget guys. Dan ini katanya makanannya enak-enak wabung sederhana. Betul. Kita ada di warung, Shay. Wow, hui. Nah ini ada tuna. Nanti kita akan seborkan guys pakai sambal mata ini. Edun banget kan. Lihat sambal matanya. Aduh, kusi. Wui, menu tuna ini kita sebor sama sambal mata yang berlimpah ya guys. Wow. Ini gila sih kayaknya. Ini benar-benar ancaman banget. Benar banget guys. Cukain dulu guys ikan tuna-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar rugaanku. Ikan tuna-nya udah gulih banget guys. Jadi, aku mau coba pakai sekarang sambal makan. Makanya. Betul. Ya, udah gulih guys. Ya. Ini sambal matanya wangi banget. Iya, wanginya banget. Wak-wak kayak begini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my guys. Seger, seger, seger. Sambal tunanya benar-benar bikin mata aku melotot guys. Dipasangin sama nasi, emang gak pernah ngecewain. Wow. Sambal tunanya kayak menyerang aku guys. Wow, bagus banget. Jujur ya, perpaduan yang sangat cocok banget ini. Nah, si sambal mata ini dia memberikan kesan yang wangi banget. Karena aku tuh kadang-kadang dapetin juga sambal mata yang pakai si minyak kelapa ya guys. Nah, ini tuh kayaknya enggak. Tapi ini dan tekstur perpaduan tunanya sama sambalnya benar-benar kayak kelop banget. Kayak Radul & Janik. Oh gitu. Bener. Jodoh gitu ya. Dan ini tunanya sangat-sangat gurih guys. Bener. Dan aku mau pakein mengapah mie. Oke. Ya. Pakai kangkungnya guys. Aku suka banget kangkung loh. Iya, aku juga kangkung deh. Nah, kangen deh ya gitu. Wuh, oi. Nah, wok-wok dulu guys. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya picurin kangkung nih. Wui, wui, wui. Endolita banget guys. Suka banget. Enjoy banget dia bermain rasa di lambung aku. Ini benar-benar ancaman guys. Makanan sesederhana ini, tapi bisa senikmat itu. Bener. Ini endol surendol tak endol-endol munah. Juara. Ya guys. Dan kalau kuenya guys. Ini bawang gorengnya gila sih. Ngebun cami. Ini enak loh. Cuenya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gusti. Ini dia cuenya yang aku cari selama ini guys. Guna. Ini cuenya. Ujung-ujungnya tuh garing, crunchy ya. Jadi aku suka banget. Dan ini tuh guys, goreng cuma simpel banget. Ini cuenya digoreng. Terus dia kayak dikasih bumbu. Kayak bumbu-bumbu misda. Kalau orang segera lada gitu. Dia tuh ada bawang goreng. Ada manis-manisnya. Sama, apa namanya? Potongan cabai gitu. Ini sesimpel itu. Tapi membuat aku tuh kayak bergejolak lambung aku guys. Nih. Aku mau aku pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Seketika mulut aku bergejolak dengan rasa nikmat si ikan cue ini guys. Gak bercanda deh. Ini serius endul banget guys. Langsung aja kita duetin ikan cue. Dengan pujian hatinya. Yaitu nasi anget. Ampun guys. Disini ada juga katanya. Ini ayam suwirnya juga enak. Aku beli buat pahmi ya. Sok mangga kak. Terima kasih. Tergen pahmi. Nah sekarang kita langsung santap ayam suwirnya guys. Sekarang kita akan cobain originalnya terbisa dulu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun deh. Ayamnya empuk dan gurih dari cabai dan bawang gorengnya berasa banget guys. Oh iya. Dia punya rasa guys kayak semacam baladu telur. Tau kan baladu telur? Benar baladu telur. Tapi ini versi agak pedesan dikit aja. Emang apapun ya sih. Dan tekstur ayamnya lembut sekali. Betul. Ya. Langsung gampang untuk digigit guys. Coba kita uang-uang pakai nasi sekarang guys. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gokil banget sih guys. Fituring sama nasi. Rasanya makin fenomenal. Oh my guys. Si ayam swirnya ini bener-bener endul banget. Ini bumbunya tuh kayak merepet, mangkret. Ngerti gak? Hmm. Kayak tereret-eret guys. Rasanya tuh benar-benar luar biasa banget. Hmm. Dan bagi dikolaborasikan pakai nasi. Hmm. Dia ayamnya tuh langsung kayak abrut-abrutan. Ngerti gak? Ih. Jualat ini. Aku suka. Yang kepo banget sama menu makanan hari ini. Cus langsung berangkat ke Instagramnya Bikin Laper Trans TV guys. At Bikin Laper Trans TV. Informasinya lengkap dan ada di sana semuanya menunya guys. Oh. Abis ini, aku dan Inces bakalan bikin lapar kalian semua. Stay tune ya di Bikin Laper. Laper True. Sub indo by broth3rmax